Hai kembali lagi bersama saya di channel wajikta tutorial tetepan di video kali ini di sini saya mau kasih tips atau mungkin trik ya temen-temen ya Nah jika temen-temen disini punya TWS model kayak gini model kayak gini kemudian atau model kayak gini ya di podbis atau dari GT diges ya yang punya empat mikrofon atau model kayak gini ya nih nah yang model kayak gini oke dan temen-temen mengeluh ketika bermain game itu delay delaynya parah gitu guys ya padahal ini bluetoothnya sudah pas nah ini ada beberapa kemungkinan cuy nah yang pertama ini kemungkinan smartphone temen-temen tuh memang ya supportnya sampai bluetooth versi sekian gitu ya Nah kalau misalkan temen-temen punya HPnya sudah di versi bluetooth 5.2 ke atas itu hampir rata-rata seperti kayak di tingple seperti ini atau di report piece ataupun di GT seperti ini ataupun yang model kayak gini nih yang ada layarnya nih temen-temen itu akan delaynya sangat-sangat minim nah bagaimana kalau misalkan di HP HP yang bluetoothnya 5.0 atau 5.1 ke bawah lah ya Nah disini saya mau kasih tips nih atau ya beberapa trik ya temen-temen ya supaya meminimalisir delay tersebut oke ya Nah temen-temen disini bisa akses ke opsi developer jadi nanti kita akan lewat opsi developer untuk mengetahuinya ya nah disini saya akan coba contohkan nih guys ya kita akan coba koneksikan salah satu TWS disini guys ya TWS misalkan kita akan coba koneksikan TWS yang satu ini temen-temen ya Oke kita akan coba kita copot aja seperti ini Oke dan langsung aja disini kita cari ya eh koneksi dari siapa TWSnya kita langsung saja cari nah ini ada M28 langsung aja kita klik tertunggu guys bisa nanti dia akan terkoneksi tidak dapat berkoneksi dengan M28 kayaknya ya Oke sebentar ini biasanya ada HP yang lain sepertinya yang terkoneksi dengan si TWSnya guys tuh dia sudah warna biru-biru seperti itu batetannya sudah terkoneksi saya akan coba pisahkan dulu guys ya Nah temen disini saya sudah pisahkan ya sekarang kita coba lagi kita koneksikan nah ini kita sambungkan dan kita sudah terkoneksi guys nah kebetulan yang model kayak gini ini tuh sudah support aksi ya temen-temen ya untuk kualitas dari suara musiknya Nah sudah support aksi disini guys Nah kita coba lihat temen-temen disini ya ke dalam settingnya Hai ke dalam settingnya disini memang dia enggak kedeteksi aksi disini ya tapi dia ini support aksi lihat teman-teman disini nah biasanya seperti itu Nah untuk mengetahui nanti atau untuk merubah settingan dari aksi ini itu kita harus ke opsi developer nah ini disarankan guys kalau untuk bermain game itu ya saya ini hasil coba-coba guys ya maksudnya eksperimen dulu lah ya saya coba pindahkan ke SBC itu memang ketika bermain game itu lebih apa ya dilainya tuh lebih minim lah apalagi yang sudah bagus enggak ada delay diubah itu malah makin mantap cuy hampir enggak ada delay nah disini untuk merubah aksi ini ke SBC itu kita bisa langsung saja masuk ke sini ya ke settingan kemudian teman-teman ke opsi developer kalau belum diaktifkan opsi developer itu teman-teman bisa aktifkan dulu ya dengan tap-tap di nomor bentukan smartphone nah kemudian cari ke bawah guys cari di bagian koneksi bluetooth nah ini dia ya Nah disini ada beberapa setting nih ini di Xiaomi 13t dia ini mendukung agak lumayan banyak guys disini untuk kodec audionya nah ya tuh kalau misalkan ada yang enggak aktif disini tuh ya dia enggak bakalan bisa di klik guys nah ini ya Nah kita gunakan SBC aja kemudian disini untuk versi air CP bluetoothnya kita bisa gunakan yang versi 1.6 teman-teman ya kemudian untuk versi map bluetoothnya ini kita bisa gunakan yang versi 1.3 atau bisa versi 1.4 gitu guys kemudian disini percumsi sampel audionya kita bisa gunakan paling tinggi ya Oke atau nanti bisa disesuaikan aja karena defaultnya di 441 ya ini suaranya nanti bakal lebih mantep guys nah seperti ini kemudian beat per sampel audionya disini teman-teman bisa lihat tuh ada 16 bit per sampel ada 12 bit per sampel ya kalau saran saya cukup di 16 bit aja guys ya biar tidak terlalu berat gitu ya transfer si suaranya jadi untuk meminimalisir delay-nya cukup di 16 bit aja ini ambil aja stereo ya kemudian disini laju beatnya teman-teman bisa dilihat ya ini efek terbaik aja nah kemudian kodec LHDC audionya ini kita bisa gunakan ratensi rendah ya LHDC guys nah LHDC itu biasanya kita bisa sambungkan ke sini nah LHDC P5 ini kalau yang support guys kalau yang support LHDC itu bisa gunakan guys ya LHDC nya bebas lah mau versi berapa ya Nah ini nanti bisa disesuaikan nih LHDC nya mau versi 5 34 ya udah versi terbaru aja versi 5 ini kalau yang support ya kalau yang nggak support udah nggak usah bingung ya teman-teman gunakan aja SBC nah gunakan aja SBC kemudian yang disini sebenarnya kasih default aja ya kasih default aja atau laju usaha optimal laju beatnya otomatis aja udah boleh nggak apa-apa gitu aja kecuali ada pilihan tadi ya ada pilihan tadi disininya nih nah ya eh sorry mana tadi nah ini kodec audio Bluetooth nya itu kalau misalnya ada LHDC pakai aja LHDC guys itu biar makin mantep ya untuk supaya tidak ada delay nya gitu guys Nah udah cukup seperti ini aja teman-teman ubah menjadi SBC yang lain-lainnya bisa disesuaikan sesuai dengan kemampuan smartphone nya ya support atau enggaknya gitu ya kalau bisa seperti ini nih untuk settingannya Nah kalau sudah teman-teman tinggal langsung saja coba main game dan disini untuk tes delay itu di game ff ternyata ya lebih kerasa itu di game ff kalau misalkan si TWS itu ada delay itu lebih kerasa itu ada delay itu ataupun untuk pengujian itu di ff cuy bisa dicoba aja ya di game ff kemudian coba di jangan di itu ya jangan di battle royale nya ya biar biar apa biar cepat gitu maksudnya nah itu coba itu bisa itu guys jadi memang kerasa cukup banget lah saya sudah coba di ketiga atau di beberapa TWS yang saya ada di sini itu ternyata mantep guys dengan settingan seperti ini gitu ya delay nya tuh sangat-sangat minim nah khususnya nih guys khususnya yang pakai IQ ya IQ C7 5G oke nah yang pakai IQ C7 5G rekomendasi TWS dari saya nih guys ya untuk main game supaya minim delay nih yang ini ya nih TWS ini lupa saya namanya apalah nanti saya simpan di deskripsi ya Nah yang ini kemudian ting plus yang ini guys modelnya kemudian ini report bis ya Nah report bis yang seperti ini tiga ini guys ini sangat-sangat recommended buat IQ C7 5G dia eh delaynya sangat-sangat minim banget cuy terbukti di FF pokoknya mantep deh guys ya untuk delaynya jadi low latency bener ini support di sini ya jadi si HP nya juga disini support Bluetooth 5.2 guys ini rata-rata sudah Bluetooth 5.2 jadi pas gitu ya HP nya 5.2 TWS nya 5.2 jadi sinkron gitu ya delaynya tuh minim lain guys seperti itu ya Oke dan disini saya mau perlihatkan nih beberapa settingan yang mungkin di HP IQ ini dia nggak support guys di bagian tadi ya di bagian tentang telepon opsi developer di bagian Bluetooth nah seperti kayak gini nih mau dipindah ke mana gitu dia nggak bisa guys ya Nah kemudian kita kita coba ini juga ke bisa nanti seperti itu guys ya settingannya ya temen-temen nanti bisa di setting aja gitu ya Nah kayak yang tadi LHDC nah LH kodec LHDC audio Bluetooth untuk pemutaran nggak support guys di IQ C7 file jadi disesuaikan dengan divasenya dengan HPnya dan juga TWS nya guys seperti itu ya tapi yang recommended buat IQ C7 5G ketiga ini nih yang sudah saya coba enggak tahu kalau merek yang lain ya Nah kalau yang sudah saya coba tes yang ini merek ketiga ini nih yang worth it gitu ya yang mantap pokoknya ya nah eh yang ini worth it lah seperti itu guys ya Oke jadi itu aja temennya semoga ini ada informasi yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan Oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke sip abone ol